Intro Halo, halo, halo Ada evonya Hai, hai, hai Ketemu, ketemu, ketemu lagi Dengan ma, ma, ma Capek, Madam Politiknya Ketemu lagi sama Metik disini Gimana kabarnya Maaf tadi gak ngegas sama juga Metik Sekali ngegas, ngeng gitu kan. Aduh senang banget ketemu lagi sama anak-anak Madam. Cukup ketawanya. Aku ingin membaca sedikit komen, 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 komen yang sudah ada. Dan masuk nih ya ke kanal ini. Yang pertama kalau kata Berotoza. Ikut tertawa. Ayo kita ketawa bareng. Kamu happy kan? Aku juga happy. Terima kasih kalau sudah mendukung tertawanya Madam. Buat kamu yang gak suka ketahunya Madam. Yaudah nikmatin aja. Yang kedua ada yang namanya. Hah? Wijaya ya. Katanya Madam cantiknya. Ah baru tau. Baru tau. Terima kasih ya. Tapi ya. Hah? Bijoyo. Madam ini lagi terharu biru bahagia ya. Kenapa Madam ketawa terus? Karena Madam mulai dalam. Madam masih waras. Karena ternyata banyak sekali pasien Madam. Yang akhirnya ini ketemu jodoh. Tapi yang namanya jodoh itu bukan cuma permasalahan jodoh dunia akhirat alias suami istri aja. Tapi ada yang namanya jodoh politik. Seperti Pak Sandiaga yang akhirnya berjodoh dengan PPP. Sekali lagi. PPP. Kalian orang-orang yang penurut berarti ya. Terima kasih. Dan juga selain mendapat jodoh ada yang ruzuk. Ya ruzuk politik ini ya. Yaitu antara partai demokrat dengan partai PDIP. Akhirnya ada lampu lagi kemarin gak ada kan? Jadi kalau menurut Madam. Yang namanya jodoh itu memang harus saling berkesenamu dengan. Ya. Seperti si nambungan. Harus kompak gitu kan seperti itu. Jadi yang sudah bertemu jodohnya selamat. Yang nunjuk juga selamat. Aku tidak terkejut. Jangan kau cip-cip aku. Hah? Kamu. Mas Denny Semargo. Oh udah gak kumisan dia. Oh iya udah gak ya. Tapi kamu. Saya. Kamu orang yang saya cari. Hah? Saya gak tau jadi siapa ya. Kamu. Ngapain mas jadi saya? Saya punya utang ya. Karena ada satu capres gak pernah kamu bahas yang baik-baik. Dodoh-dodoh nomas. Ini kan kayaknya sebenar. Ini tuh mas Denny Darko ya. Pintar. Iya tolong mas. Ini jari saya mas. Boleh dicobot dikit. Oh itu hipnotis. Oh lagi dihipnotis. Aduh. Seri mulat kan? Iya seri mulat. Iya 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 iya. Tapi saya disini. Wah. Saya. Bawa tempat pensil. Kayak tempat pensil saya jaman dulu. Pensilmu dikainin dulu. Iya. Meninggal pensilnya. Enggak. Lebih ke. Iya. Iya. Saya harus memberikan ini. Iya. Untuk diteruskan kepada madame berikutnya. Madame pemilik sebelumnya sudah meninggal dunia. Aduh takut. Jangan ketawa ya kalau itu ya. Iya. Ini harus benar-benar diteruskan agar energinya bisa digunakan dan diteruskan. Demi kemaslahatan bangsa. Ini Mas Denny Darko saya merasa sangat terhormat. Pastinya akan dituliskan kepada saya kan. Coba. Kita coba benar atau enggak. Kenapa? Apakah benar? Wow. Apakah karena usia? Ayo Mas kita main kartu. Enggak. Gini. Sebentar. Saya perlu untuk mencoba benar atau enggak. Coba kamu intuisimu ambil satu kartu. Tunjuk dulu yang mana. Saya boleh nyanyi enggak? Ini disiku. Nyanyi atau ngaji? Yang ini? Yang ini Mas. Eh ya kejepet Mas. Iya ya tunjukin dulu. Oh iya iya. Humormu kok sering mulat terus ya? Jangan ditarik dulu. Jangan ditarik dulu. Ini kartu paling bawah ya. Ini kan? Iya. Saya ambilkan kartunya ini paling bawah. Tetap mata saya. Bentar belum. Kirain lagi nge-hipnotis saya. Kan orang nge-hipnotis tidur. Iya. Itu ya. Itu kartu yang kamu pakai biasanya? Iya deh kartu saya Mas. Coba kita lihat. Aduh. Kok kecil ya? Ya. Mas. Yang beliin anak produksi jaman. Udah effort Mas belinya. Ini murah loh. Emang. Gila kartu murah. Gamparnya. Saya jadi malu Mas. Nah. Sekarang gini. Siapa tau. Iya Mas. Saya. Oh iya yang mana lagi Mas? Oh ngambil lagi. Kamu harus lebih serius. Karena sepertinya kartu ini memilih kamu. Pilih satu kartu lagi. Iya. Pilih kan? Tunjuk dulu ya. Iya. Iya tunjuk dulu. Awas kecepit lagi. Ini Mas ini nih. Ini pertama kali saya diramal. Nah di saya sendiri. Kalau memang kartu yang dibawa oleh Madam yang sudah meninggal ini. Memang untuk kamu. Betul. Kita lihat kartu pilihanmu yang ini. Sang Rembulan. Rembulan Mas. Rembulan Mas. Oh artinya. Kalau di Jawa Timur. Itu itu. Beda lagi. Makanan. Ini Timur. Terambulan. Oh terambulan. Ini. Kita lihat kartunya. Eh. Ternyata selama ini. Saya mencari. Tapi. Kenapa kamu. Selera umurnya rendah ketawa serius. Saya takut sama diri saya Mas. Ini ternyata memang untuk kamu. Ternyata kamu selama ini yang saya cari-cari. Untuk meneruskan tongkat estafet. Ini percis Mas. Sama seperti Pak Jokowi ya. Yang ingin kepemimpinannya ini ibaratnya tongkat estafet tadi Mas. Dan bukan yang namanya metran pembensin doang Mas. Harus ada yang namanya presiden penerus lagi Mas. Pak Jokowi itu udah bilang Mas. Pemerintahannya itu harus ya. Harus dilanjutkan. Seperti lari estafet. Gak boleh poco-poco. Gak boleh ya. Joget kalau itu ya Mas. Ya kan maju-mundur. Betul. Saya masih bingung sama kartu saya Mas. Jangan bingung artinya kamu yang akan mewarisi dan meneruskan yang dimilikilah Madam ini tadi. Madam ini meninggal dunia umur 45 tahun. Umur berapa sekarang? Jangan dong Mas. Dekat banget nanti mas saya. Boleh gak agak panjang umur dikit Madamnya? Ya nanti kartunya saya gantiin yang lain. Ya boleh ya. Ya kartu yang lain ya Mas ya. Tapi meneruskan tongkat estafet memang seperti itu? Oh gitu. Memang Mas. Karena kalau kita terawang gitu ya. Pak Jokowi ini gak nyaman kalau presiden selanjutnya tuh figur di luar pemerintahan beliau. Yang sekarang. Apalagi yang di luar PDI Perjuangan. Kalau satu parlemen? Nah itu ya sama kan. Itu berarti sama-sama di satu pemerintahan gitu. Jadi jelas nih yang cocok untuk meneruskan Pak Jokowi itu cuma Pak Ganjar. Kan sama tuh? Iya. Iya kan? Rambutnya putih. Betul. Nah sekarang kita itu harus eh meramal. Oteoporosis. Iya lah. Udah mulai. Oh. Iya tadi kan 40 dekat kan ya. Iya. Mas dulu. Mas. Seberung lu. Kita akan meramal nasib Indonesia jika tidak ada pembangunan. Iya kan kan? Sekarang kita lagi ada pembangunan IKN. Iya kan? Pembangunan IKN kalau gak dilanjutkan akan menjadi seperti apa bangsa Indonesia ini. Kita akan merasakan. Kok takut sama Karudu ini? Oh Mak. Mana nama saya lagi Mas. Gara kalau kita. Iya kita kocok bersama-sama. Kita kocok bersama-sama bagaimana jika ya. Pembangunan IKN tidak dilanjutkan. Jangan sama loh ya. Ini karena akan menjelaskan. Jangan dong Mas. Betul. Kalau sama nanti kita benar-benar takut saya juga. Nah ya Mas. Satu Mas. Oke. Mas dulu aja deh. Apa ya? Mas jadi dulu. Bagaimana jika pembangunan IKN tidak dilanjutkan. Nah yang terjadi adalah The Five of Cups. Orang akan hilang apa ya kalau dibilang itu harapan. Dan orang lebih fokus kepada kegagalan kehidupan dibandingkan kesempatan yang akan terjadi. Wah. Ini sesuatu yang kalau saya pikir gak akan baik untuk bangsa sebesar Indonesia. Apalagi bonus demografi. Nah ya kan Indonesia emas. Betul. Ini kan akan sekarang aja udah semakin penuh ya Mas. Kalau saya ngeliat gini. Kalau kita tidak dipindahkan ke IKN menurut saya. Ini kan seperti ada sesuatu hal yang baru. Memang orang mungkin ada awalnya tidak percaya. Tapi memang harus percaya. Semua itu adalah proses yang namanya pembangunan itu. Betul sekali. Membangun itu tidak ada yang langsung. Jadi kayak misalkan Candi Perambanan. Dalam waktu semalam Perambanan. Iya kan. Nah itu tuh gak ada yang kayak gitu namanya pembangunan. Itu memang harus pelan-pelan. Tapi makanya Pak Jokowi harus juga mencari yang sama visi misinya. Coba. Jangan sama loh ya. Dipirit sama dia. Nah kalau ini tidak dilanjutkan. Mas. Kita seolah-olah nih menurut saya. Menurut saya nih ya. Aduh. Berat-berat gue lagi. Kalau menurut saya. Kita tuh seperti orang yang ingin berperang. Tapi tidak mau melihat apa-apa. Berarti kita itu tidak mau berjuang dulu. Tapi kalian kan tidak tahu hasilnya apa. Orang dimana-mana perang ya. Perang dulu. Menang kalah itu soal nanti. Yang penting udah usaha. Menurut saya. Tapi kalau kita menutup mata kita. Kita gak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi jangan menutup mata. Dan ada juga yang mengartikan. Ini bimbang dan ragu. Seperti buah semalakam. Bimbang ragu. Sebentar malam mulai datak. Suka ikut goyang. Enak kan mas? Gimana mas? Suka ikut goyang. Enak kan mas? Ya. Gimana mas? Gimana mas? Ini bimbang dan ragu dan akhirnya menutup mata. Tebak-tebak buah manggis jadinya. Cakep. Nah kalau bukan. Saya gak pantu. Oh mas maaf 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 maaf. Ini artinya dia diberikan sebuah pilihan. Dimana pilihannya ini akan dipilih secara loteri. Nah ini gak baik. Bagus. Daripada kita beli kucing dalam karung. Mendingan kan yang jelas-jelas aja. Seperti lagunya. Apa mas? Ya mas gimana sih? Kan kamu yang bisa ngangat rumah dari saya. Kan mas pokok-kokok ini kucing dalam karung. Kamu belum ada lagunya. Jadi seperti itu ya. Ini kayaknya ya pokoknya kita harus melihat juga ya. Semakin banyak yang sekarang ini sudah mendukung. Dan berkoalisi dengan Pak Ganjar. Supaya Indonesia akan semakin maju. Jadi ini sebenarnya harus diteruskan Pak Jokowi. Bukan cuma pembangunan IKN aja. Tapi sikap politik Pak Jokowi yang merangkul. Dan mendamaikan. Juga patut untuk dicontoh. Iya. Waktu Pak Prabowo dan Mas Sandi ya. Akhirnya di... Rangkul ya mas? Itu gitu kan? Betul tadi jangkul. Dibuk. Kan masuk ke pemerintahan ya. Betul. Seperti itu. Iya kan jadi aman tenteram abadi jaya. Dan bisa kalau kata Mas Ahaye itu. Bebas dari polarisasi yang membenturkan anak bangsa. Betul. Seperti lagu. Polari pore, pore, pore. Anak tiktok kan anak tiktok Bapak. Masa Bapak gak pernah denger. Polari pore, pore. Tadi polarisasi. Polarisasi. Sasi. Tabar ya mas ya? Iya, iya, iya. Ya mas Deni. Jadi kalau menurut Mas Deni kan ini kalau kita lihat. Mas Deni itu sudah sering sekali melakukan penerawangan-penerawangan gitu ya mas ya. Di Youtube maupun di media sosialnya mas Deni. Kalau Mas bisa kasih hojangan nih untuk nanti pemilihan 2024 atau harus seperti apa mas? Kepada siapa nih? Yang bintangnya Scorpio? Bintangnya? Scorpio? Boleh. Atau kepada semua halayak? Halayak. Halayak. Halayak oke. Kalau yang itu yang ditanyakan kita akan lihat dari kartu. Dan kartunya Page of Swords. Jadi apapun itu ketahuilah siapa yang dipilih. Jangan memilih karena kita tidak suka calon yang lain. Sehingga kita akhirnya memilih sesuatu yang kita gak tahu. Memilih ini cuma gara-gara yang penting bukan dia. Dan ini kan sebenarnya akhirnya jadi sesat pikir orang-orang ini tadi. Dan satu lagi adalah harus memilih. Jangan golput. Karena kalau golput artinya kita tidak ikut untuk meneruskan nasib bangsa ini tadi. Yang pasti ingat loh ya diteruskan. Bukan di perubahan. Nah diteruskan yang sudah ada untuk dibangun supaya terus menjadi Indonesia yang lebih maju lagi. Seperti itu enggak test tafet? Betul ya kan harus jadi sampai akhirnya nanti mencapai ke garis finish. Seperti itu. Karena kalau tahu enggak test tafet itu enggak tahu finish gitu. Nah sekarang kita masuk ke yang namanya. Horor. Horor skor. Wajarnya harus gitu. Coba ketanya ke aku dong biar serem. Dabbing aja ya. Iya. Horor dulu ya. Kita masuk di horor skor. Sekarang ya nih. Kalau gitu betul. Oh oke. Betul ya. Bintang Gemini yang orangnya ramah dan baik hati sampai-sampai rela menjadi supir. Seperti Tuan Guru Bajang yang menangani ini Pak Ganjar saat menunggang mobil peninggalan di NTT. Bahkan TGB tidak suka untuk menyetir. Tapi yang aku tahu tuh kalau orang Gemini ya. Gemini itu. Kayak. Iya gitu deh. Iya Leo. 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 Mulailah menjaduh hubungan yang baik. Dari rekonsiliasi. Seperti Mas Ahaye nih yang mulai menjadi komunikasi politik dengan Mbak Puan. Mas Ahaye Leo ya? Iya Leo. Dan juga diperjuangan yang semakin rendah hati untuk rekonsiliasi dengan Partai Demokrat. Nah kita akan coba horor skopnya dari Mas. Jadi dari apa? Gemini. Tadi udah. Jadi karena sudah ya sudah lah ya. Udah beres ya Mas ya? Ini tangan disini cuma gak boleh lama-lama gitu ya. Terima kasih Saudara Dini Icagur. Bang Jali, Bang Jali. Kayaknya gak jadi diturusin aja deh. Stop hatnya udah. Berhenti aja disini. Udah sama Mas kartunya Mas. Aduh gawat ini kali ya. Ya Mas. Mas. Saya kan ya Madam. Saya kan juga pengen naik kelas Mas. Mas tuh kartu saya kan tadi kartu-kartu murah. Ya biar mahalan dikit Mas. Oke kita coba satu episode lagi ya. Oke deh. Bener ya. Oke deh. Pokoknya jangan lupa like, komen, subscribe. Yang mau komen-komen. Bicara dibaca-baca sama Madam juga boleh ya. Kalau kita-kita berdua pamit. Hahaha dulu dong Mas. Hahaha. Terus Mas. Terus Mas. Terus. Pasannya gitu Mas. Terus. Terima kasih.